Bapak Ibu Saudara Saudari rekan-rekan muda dan anak-anak yang dikasih Tuhan Setiap kita pasti senang Kalau apa yang menjadi keinginan dan permintaan kita dikabulkan Atau paling tidak kita bisa berharap Agar kita dapat menerima apapun yang kita minta atau kita inginkan Kalau tidak sepenuhnya ya sebagianlah apa yang kita minta dikabulkan Itu sudah cukup membuat kita senang atau bahagia Saudara Saudari yang terkasih hal ini kiranya suatu harapan yang tidak keliru dan wajar Karena Yesus pun juga menjadikan demikian harapan-harapan yang kita sampaikan Dalam Injil tadi dikatakan Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya Namun Ini namunnya yang penting Namun Ada syaratnya Syaratnya adalah kita harus tinggal dalam Kristus dan sabdanya tinggal dalam diri kita Kalau syaratnya ini bisa dipenuhi maka kita bisa percaya dan yakin bahwa Apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan akan dikabulkan Tuhan Saudara Saudari yang terkasih, Injil yang kita dengarkan hari ini diambil dari Injil Yohanes Dalam berbagai macam kesempatan, Yohanes menyatakan sebuah tema penting dalam Injilnya Yaitu tema tentang kebersatuan dengan Yesus Kebersatuan murid-murid Tuhan, pengikut-pengikut Kristus dengan Yesus Ketika berbicara tentang pentingnya kebersatuan ini Penginjil Yohanes mengetengahkan kisah di mana Yesus menggambarkan diri atau mengilustrasikan diri sebagai pokok anggur Kita bisa membaca dari literatur-literatur yang ada atau mungkin kita juga mempunyai pengalaman dengan tanaman anggur ini Tanaman anggur ini sebagai sebuah tanaman yang merambat Buah yang dihasilkan dari tanaman pohon anggur ini bukan muncul pertama-tama dari batangnya Bukan dari pokoknya, tetapi justru berbuah melalui carang-carangnya atau ranting-rantingnya Dengan demikian, kalau carang-carangnya tidak melekat atau tidak bersatu dengan batang pokok anggur Yang menyediakan daya dan sat makanan, maka ranting-ranting itu tidak akan mampu berbuah Kiranya pelajaran dari dunia tumbuhan ini yang hendak disampaikan Yesus kepada murid-muridnya Bahwa ketika menyampaikan diri sebagai pokok anggur Yesus mau menyatakan diri, perannya bagi kita, perannya bagi setiap orang yang percaya Yaitu menjadi pemberi dan penyedia nutrisi bagi jiwa dan kekuatan rohani bagi para pengikut-pengikutnya Dengan menjadikan diri sebagai pokok anggur, Yesus menghadirkan diri sebagai yang dibutuhkan oleh pengikut-pengikutnya Agar mampu tetap setia pada imannya Sebagai pokok anggur, Yesus juga menjadi mediator antara ranting-ranting dengan penyedia hidup Sumber makanan, yaitu tanah dan air yang ada di bawah Yesus menjadi mediator, menjadi pengantara bagi rahmat, kekuatan, sukacita yang diberikan oleh Allah Bapak kepada manusia Melalui Yesus Namun saudara-saudari yang terkasih Meskipun itu hal yang penting, yaitu kebersatuan kita dengan Yesus Hal yang lebih utama dikatakan Yesus adalah Agar para pengikutnya bisa berbuah dalam hidupnya Sebab akhirnya pengikut Kristus yang benar adalah mereka yang mampu Memanfaatkan rahmat yang diterimanya untuk menghasilkan buah dalam hidupnya Hanya ketika hidupnya berbuah, bermakna, mempunyai manfaat bagi orang-orang di sekitarnya Maka disitulah Allah yang kita muliakan, Allah yang kita percaya, Allah yang kita imani dimuliakan Kalau kemudian rahmat yang kita terima, kebaikan yang kita terima dari Tuhan Tidak menghasilkan buah yang bermanfaat dalam hidup kita Kita tidak menjadi ranting atau carang yang hidup yang berbuah Tetapi menjadi ranting atau carang yang kering Yang akan mati, yang akan dipangkas dan dibuang ke dalam api Kita diajak untuk bersatu, mempunyai kebersatuan dengan Tuhan Kebersatuan dengan Yesus Agar kita mempunyai energi, mempunyai nutrisi untuk berbuah Dan kemudian dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita Maka benar ada yang mengatakan bahwa Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita bisa dekat dengan sesama Dan sebaliknya, kalau kita jauh dari Tuhan Maka kita bisa juga jauh dari sesama Buktinya bagaimana? Orang-orang yang semakin menjauh dari Tuhan Mengandalkan kekuatannya sendiri Orang juga akan biasanya dalam berbagai macam kesempatan Kesaksian dan sharing Orang menjadi mudah emosi Tidak mampu mengendalikan dirinya Menjadi mudah untuk patah hati Mudah untuk kemudian terluka Mudah untuk kecewa Dan juga mudah untuk kemudian melukai orang-orang di sekitarnya Oleh karena itu, saudara-saudara interkasih Hari ini kita dipanggil oleh Tuhan Untuk mengambil inspirasi dari Injil hari ini Kita kembali membangun kepersatuan dengan Tuhan Agar kita mampu berbuah Dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita Dan hidup kita menjadi hidup yang penuh kedamaian dan ketenangan Karena Tuhan yang hidup dan berkarya Dalam hati, budi, dan perkataan kita Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Putus Harilah saudara-saudara interkasih Kita syukur Terima kasih telah menonton!